Sebelum dibuka kita cium dulu Dia gampang meresap ya Gimana ya, kayak wajah normal kita Seperti biasa gitu loh Cuma setelah pakai ini Yang kita rasakan itu lembab Genyam Baiklah untuk kali ini aku akan mereview Jujur salah satu produk dari Wardah Ini adalah sunscreen dari Wardah Kemarin kan aku pakainya Inflora Aku Inflora kan belinya online Pada saat beli online Lambat dong datangnya Nah menjelang Inflora itu datang Aku coba beli yang sunscreen dari Wardah Ini SPFnya SPF 50 PA++ Plusnya ada 4 Untuk isinya di dalam Neto 25ml Ya 25ml Bacaannya disini Disini keterangannya Air Smooth Sunscreen Serum Kemudian kita lihat Klaimnya disini Sunscreen Serum SPF 50 PA++ Plusnya ada 4 ya Dengan skin boost DNA Yang membantu Memproteksi dan merawat Proses Regenerasi alami kulit Efektif melindungi Melindungi dari 8 penyebab Permasalahan kulit Sehingga melindungi skin barrier Untuk kulit tampak cerah dan halus Jadi dia juga Mengandung bahan pencerah Bisa mencerahkan kulit wajah Dan juga menghaluskan Seperti kita ketahui Sunscreen tentunya Untuk melindungi kulit kita Dari pengaruh buruk Sinar matahari Dan begitu juga dengan Fungsi utama Dari sunscreen Wardah Cara pakai Ya ini cara pakai disini Ini aku bacakan aja ya Karena di kamera kurang kelihatan Aplikasikan merata Pada wajah Dan leher Sebelum beraktifitas Ulangi pemakaian Pada saat diperlukan Dia sudah ada logo halalnya Dan juga ada nomor Bepomnya disini Kita lihat ya Kita lihat isinya di dalam Teksturnya gimana Kita buka Sebelum dibuka Kita cium dulu Nimpel di hidung ya Isinya Putih Agak Keijauan Jadi Dia putih Tapi agak-agak hijau Kita ulang lagi Cium ya Karena kurang Gimana ya Aromanya ini soft Lembut ya Aromanya Terus Kayak aroma bunga Tapi gak tau bunga apa Yang pastinya aku tau Ini adalah aroma bunga Kayak aroma bunga gitu loh Nih Tuh Dia gampang meresap ya Gampang nyerap ke kulit Terus dia tidak menimbulkan Efek glow up Kadang kan sunscreen ada glow upnya Kalau ini gak Natural aja Tuh Dia juga tidak berminyak Hebatnya produk-produk sunscreen sekarang Dia tidak berminyak Walaupun SPFnya tinggi Ini SPFnya 50 loh Biasanya kalau zaman dulu Kalau sunscreen Kalau SPFnya udah 50 Itu berminyak Kalau sekarang gak Kenapa aku bisa ngomong gitu Karena aku sudah beberapa kali Mereview sunscreen Dari berbagai merek Walaupun SPFnya tinggi Tapi dia gak berminyak Beda dengan pas awal-awal sunscreen baru booming gitu ya Dulu Apalagi Suatu sunscreen SPFnya udah 50 Itu berminyak Kalau sekarang gak Gak tau ya Mungkin formulasi sekarang Lebih modern lagi gitu ya Jadi mereka bisa bikin Jadi mereka bisa bikin gak berminyak gitu loh Walaupun kandungan SPFnya tinggi Nah kalau ini gak berminyak Tuh Lihatnya gak berminyak Sama sekali Bahkan dia Gimana ya Kayak wajah normal kita Seperti biasa gitu loh Tuh Cuma Setelah pakai ini Yang kita rasakan itu Lembab Genyam Yang pastinya bisa melindungi kulit kita Dari pengaruh buruk sinar matahari Nah kalau kalian mau pakai skincare apa aja Boleh Asalkan udah bepom Dan jangan lupa Pakai sunscreen Skincaernya boleh apa aja Asal jangan lupa pakai sunscreen Cewek cowok bisa pakai ya Pria wanita bisa pakai Nah sunscreen ini bukan untuk di wajah aja Bisa untuk di leher juga Ini ya Kita taruh di leher Kalau aku sunscreen sebesar ini Sebulan habis dua Aku orangnya Agak boros Tapi sunscreen gak apa-apa ya Agak boros Karena sunscreen ini Emang perlu di reapply Misalkan nih Kita pakai pagi Nanti dua atau tiga jam kemudian Itu wajib di reapply Yang perlu kita ketahui Sunscreen ini adalah Tahta tertinggi dari skincare Percuma kalian pakai skincare mahal-mahal Tapi gak pakai sunscreen Karena ini yang melindungi kulit kita Dan skincare kita Dari pengaruh buruk sinar matahari Kan sering nih Pakai skincare Tiba-tiba Main di tempat panas Atau beraktifitas di tempat panas Tiba-tiba Wajahnya gosong Hitam Kering Nah itu akibat Tidak memakai sunscreen Itulah perlunya sunscreen Jadi ini cewek-cowok Remaja Pria wanita Bisa pakai Yang pastinya produk dari Wardah ini Udah halal Aman Udah bepom Tentunya ya Karena ini mudah banget Didapatkan dimana-mana Di minimarket Supermarket Di mall ada Yang mau beli online pun Juga ada Oke itu aja Review jujur Sunscreen Wardah Dari channel youtube Ryoseoficial Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh